Beginilah kondisi banjir yang melumpuhkan jalur pantura desa kelaling Kabupaten Kudus. Dalam video yang didekam salah satu warga memperlihatkan dasyatnya banjir bandang sehingga merobohkan sebuah warung makan di tepi jalur pantura. Banjir bandang yang membawa material lumpur mengendap di puluhan rumah, sejumlah kantor, dan jalanan di sepanjang jalur pantura Kudus Pati. Dengan alas adanya warga mulai membersihkan lumpur dan sampah-sampah yang memasuki bangunan rumah. Akibat banjir bandang tersebut, setidaknya 40 rumah di dua desa, yakni desa Kelaling dan desa Pledan mengendapi material yang terbawa banjir. Sementara jalur pantura sempat tersendat dengan menguar sepanjang 3 km dari Kudus ke arah Pati maupun sebaliknya.